Intro Ya, halo Indomex, Indomagazines Nah, kalian harus tau nih bos Alutsista pertahanan suatu negara adalah salah satu faktor penentu keamanan negara itu sendiri Tak pelak, berbagai negara pun mengusahakan berbagai sistem pertahanan canggih Yang mereka gunakan untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan dan keamanan wilayah negara mereka masing-masing Indonesia pun sebagai negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia Harus mampu mengadakan alutsista-alutsista pertahanan canggih sesuai dengan perkembangan zaman Memang pada zaman dahulu mungkin kita hanya perlu pesawat jet tempur Atau artileri darat untuk mempertahankan diri dari serangan Namun saat ini zaman dimana kita hidup adalah zamannya teknologi Zaman dimana suatu negara hanya tinggal memencet tombol untuk menyerang suatu wilayah lain Bahkan pasukan dapat bergerak secara otomatis Dilengkapi kepintaran buatan atau dikontrol dari jarak jauh Nah berkaitan dengan hal ini Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 kemarin Komisi 1 DPR RI telah menggelar rapat kerja Dengan Panglima TNI yaitu Marsikal Hadi Cahyanto Rapat ini merupakan rapat kerja pertama di periode pemerintahan 2019-2024 Panglima TNI pun menyampaikan beberapa hal Salah satunya soal pengamanan di ibu kota baru Indonesia Yaitu penajam pasar utara Kalimantan Timur Panglima TNI pun mengatakan bahwa ibu kota baru terbilang rawan jika mendapat serangan Dan karena daerah ini nantinya akan menjadi pusat dari sebuah negara Makanya perlu ada penjagaan ketat Sehingga pembangunan sistem ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia Beliau pun mengatakan bahwa sistem ibu kota baru harus dilengkapi dengan gelar kekuatan militer Yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman Pembangunan sistem pertahanan yang dapat menangkal serangan rudal Pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotasus cyber, ancaman kemikal biologi, radioaktif, bahkan nuklir Pemberlakuan Air Defense Identification Zone atau ADIS Serta Restricted and Probated Area juga akan dilakukan di ibu kota baru Nah, kalau menangkal serangan rudal ataupun nuklir Itu alutsistanya bukan kaleng-kaleng bos Dan pastinya ibu kota baru Indonesia akan dilindungi oleh sistem pertahanan canggih Kira-kira, menurut kalian, apa yang mau dibeli sama TNI kita ya? Apakah S-400 dari Rusia? Apakah rudal Patriot atau TAT dari Amerika? Atau bahkan S-500 Rusia nih bos, yang belum jadi? Kalau menurut kalian mau request apa nih bos? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indomagazines Terima kasih telah menonton!